Ribuan rumah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Selain mengenangi rumah, banjir juga merendam akses jalan dan membuat warga sulit untuk beraktivitas. Ribuan rumah di 32 desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih terendam banjir setinggi 1 meter. Tim SAR pun masih mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir dengan perahu karet. Warga mengaku sudah kehabisan bahan makanan dan pakaian karena semua terendam banjir. Sebagian warga mengungsi namun banyak juga yang bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga mereka. Banjir tidak hanya merendam rumah namun juga akses jalan hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Sementara itu sekitar 6 ribu lebih warga korban banjir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga saat ini masih bertahan. Di sejumlah lokasi pengungsian. Para pengungsi mengaku kekurangan dan popok bayi, baju karena masih basah terendam banjir. Sedangkan untuk makan dan minum sudah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang. Setelah beberapa hari menempati pengungsian, sejumlah anak-anak dan manula mulai terserang penyakit seperti flu, batuk pilek, dan gatal-gatal. Terima kasih. Terima kasih.